Sementara itu ratusan warga desa Lagadar menggerudu kantor desa Lagadar ke Comotan Margasi Kabupaten Pandung. Warga mengecam galiance milik PT DAF. Galiance milik PT DAF berdampak banjir serta gangguan suara bising mesin pada setidaknya 6 rukun warga di sekitarnya. Ratusan warga desa Lagadar menggerudu kantor desa. Warga menuntut galiance milik PT DAF ditutup pemerintah desa. Sebelumnya ratusan warga tersebut menswiping ke galiance milik PT DAF. Ratusan warga tersebut merasa dirugikan atas galian yang dilakukan PT DAF karena berdampak banjir serta bising dari suara mesin perusahaan tersebut. Menurut koordinator pengunjuk rasa, ASEP, pihaknya bersama warga merasa dirugikan galiance milik PT DAF. Hanya warga tertentu yang mendapatkan kompensasi dari PT DAF. Padahal galiance tersebut berdampak ke enam RW di kawasan tersebut. Di perusahaan harus menutup dan mengangkat segala aktivitas yang ada di Gunung Lagadar. Kami sebagai warga masyarakat RW17 desa Lagadar merasa pekeratan dan merasa dirugikan atas yang dibukanya Gunung Lagadar. Apa yang dirugikan ya, Kang? Sudah jelas dampak-dampak segala musibah sudah saya rasakan. Pihaknya berharap pemerintah setempat dan dinasar kait segera menutup permanen galiance tersebut. Rezitya Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.